Presiden Republik Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, pernah melontarkan kalimat bahwa kasus kematian Munir ini adalah test of our history atau ujian bagi sejarah bangsa ini. Namun hingga 12 tahun pas kematian Munir Said Talib, teka-teki misteri siapa dalam intelektual utama pembunuh aktivis HAM itu cenderung kian samar. Dalam dua pekan terakhir, Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, mengaku merasa tersudutkan akibat desakan dari berbagai pihak untuk merilis hasil temuan tim pencari fakta, TPF, kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia, Munir Said Talib. Terus menguatnya polemik mendorong SBY menggelar konferensi pers di kediamannya di Cikeas, Bogor, Selasa Malam. Dalam pidatonya, SBY mengaku akan bertanggung jawab dan menegakkan hukum sesuai rekomendasi tim pencari fakta kasus Munir. Namun, tak ada satupun kalimat SBY yang secara gamblang menjelaskan keberadaan dokumen TPF Munir saat ini. Saya memilih bersama dengan mantan pejabat terkait yang dulu bertugas bersama-sama saya untuk mempersiapkan jawaban yang lengkap dan utuh. Jawaban yang berangkat dari data, fakta dan peristiwa serta logika. Nah, saya sebagai presiden waktu itu bertanggung jawab. Saya pun sekarang sebagai mantan presiden, saya bertanggung jawab atas apa yang kami lakukan dulu. Meski sejumlah pihak mengapresiasi langkah SBY sebagai titik awal terbukanya pintu teka-teki kasus kematian Munir, Ketua Dewan Pendiri Imparsial dan Penggiat HAM, Todung Mulia Lubis, tetap menangkap kesan negatif dari langkah SBY. Todung menganggap perhatian SBY kurang besar dalam mengungkap kasus kematian Munir, terutama terkait hilangnya dokumen penting negara. Saya merasa bahwa, lo kok dokumen negara bisa hilang? Nah, ini pertanyaan yang sangat fundamental yang kita bisa ajukan. Nah, berapa banyak dokumen negara yang hilang selain laporan TPF Munir? Selain laporan misalnya KPPH tim-tim yang lampirannya juga hilang, cukup banyak ya. Nah, ini yang menjadi masalah buat kita ya. Nah, saya kira sih sekarang bolanya pindah kepada Presiden Jokowi. Nah, Jokowi mesti melakukan follow-up terhadap laporan TPF itu. Desakan publik untuk mengumumkan hasil temuan TPF bukanlah persoalan remeh temeh. SBY pun pernah melontarkan kalimat bahwa kasus Munir adalah test of our history. Jika merujuk kepada poin ke-9 keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 111 tahun 2004 tentang pembentukan tim pencari fakta kasus meninggalnya Munir, pemerintah harus mengumumkan hasil penyelidikan TPF kepada masyarakat. Nah, pokok masalah menurut saya adalah pada Kepres 111 tahun 2004. Itu yang melegalisasi pembentukan tim TPF Munir itu. Nah, kemudian di keputusan nomor 9, itulah yang kemudian pemerintah itu wajib mengumumkan. Kepada masyarakat. Kepada masyarakat. Ya, betul. Tapi sebelum kita sampai ke situ, Mas Eko... Kenapa itu bermasalah? Kenapa itu kemudian menjadi bermasalah? Saya nggak tahu pada saat itu ya. Kenapa maksudnya pemerintahan Presiden SBY tidak mengumumkan kepada masyarakat itu? Maksud Anda? Kurang lebih begitu? Ya. Dari Kepres yang tercermin dari situ? Ini kan TPF yang dibentuk oleh pemerintah SBY. Tentu dengan segala rasa hormat, sudah bekerja dan sebagainya. Dan kemudian ada proses hukum yang kemudian dijalankan. Tapi kan kemudian berhenti, tidak. Betul. Keputusan 9 tidak dijalankan. Apapun janji SBY untuk mengungkap dokumen hasil temuan TPF, kasus Munir kehadapan publik, tak bisa dipungkiri bahwa pemerintahan Jokowi JK adalah pewaris tanggung jawab moral kasus Munir. Kesungguhan niat dan langkah Presiden Jokowi diharapkan mampu mengungkap kebenaran sejati, kasus kematian Munir yang hampir lapuk termakan zaman. Suci Banjin, CNN Indonesia. Teka-teki misteriusnya keberadaan naskah atau dokumen asli hasil kerja tim pencari fakta, kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Talib terus mengular liar, terutama setelah pejabat terkait era kepemimpinan Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan tidak pernah memegang dokumen aslinya. Ada pihak yang menilai adanya politik pingpong saling lempar kesalahan antar rezim kekuasaan. Benarkah dugaan sebagian pegiat HAM bahwa pemerintah menginginkan kasus Munir ini dilupakan? Kami mengulasnya malam hari ini dengan Ardi Manto Adiputra, Koordinator Peneliti Imparsial. Selamat malam, Mas Ardi. Kemudian melalui sambungan telepon ada Rahlan Nasidik, mantan anggota tim pencari fakta atau TPF kasus pembunuhan Munir. Selamat malam, Mas Ralan. Halo Ardi. Halo. Mas Ralan. Mas Ralan, jelas ya suaranya Mas Ralan ya? Iya, iya, jelas, jelas. Baik, tapi sebelum kita mulai perbincangan ini, kita simak dulu kembali pernyataan dari Susilo Bambang Yudhoyono yang menyayangkan adanya politisasi kasus ini. Perbincangan, tanggapan, dan komentar itu kontekstual. Memang itulah. Kalau kita bicara tentang TPF Munir, temuannya, dan rekomendasinya. Tetapi, saya amati terus terang, ada yang bergeser. yang tadinya legal issue menjadi bernuansa politik. Tapi, saya bukan orang baru dalam dunia perpolitikan di negeri ini, hal begitu biasa. Saya ingin mendapat tanggapan dari Mas Ralan, mantan anggota TPF, melihat apakah memang ini kemudian berada seperti bergeser menjadi isu politik kemudian, Mas Ralan? Begini, menurut saya kita harus move on, kalau kata anak muda zaman sekarang. Sudah harus move on, karena move on dari perkara soal dokumen yang dianggap hilang itu ke arah penyelesaian yang seharusnya, yakni dengan memastikan bahwa pemerintah bisa mengumumkan isi dokumen tersebut, dan yang paling penting adalah meneruskan inisiatif pedagakan keadilan bagi Munir yang telah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya. Dan alasan untuk move on itu sudah semakin kuat, karena hari ini, sore tadi, Presiden RI ke-6, Pak SD telah menyerahkan salinan dari laporan TPF yang telah dilegalisir kepada SETNEK. Jadi sekarang bola sudah ditangkan Pak Jokowi, silakan Pak Jokowi mengumumkan isi dari dokumen tersebut, dan dengan dukungan penuh dari kami semua, baik dari kalangan civil society, saya kira, seperti yang diwakili oleh Infartial, oleh Dung Ardi, dan juga dari dukungan politik dari kami di Partai Demokrat, kasus ini mohon diteruskan oleh Pak Jokowi sebagai Presiden, Presiden kita sekarang. Sebelumnya kami ingin menggarisbawahi, karena tiba-tiba kemudian Pak SBY sebelum kita move on itu ingin tahu apakah memang benar ada dugaan menjadi ke arah politik ini, di mananya letaknya Pak Rahman? Ya, kalau secara politik kan, ya, ada dugaan, ada insinuasi begitu katakanlah. Ada insinuasi begitu bahwa seolah-olah kan ini sengaja dihilangkan. Atau ada usaha untuk mengalihkan perhatian dari kewajiban untuk meneruskan kasus tersebut, dengan cara mempersoalkan secara berlebihan tentang dokumen yang dianggap hilang itu. Oke. Saya ingin ingatkan ya, ini tahun 2016, ya. Imajinasi kita atau persepsi kita mengenai dokumen hilang itu nggak bisa sama dengan, apa namanya, hilang dokumen yang terjadi misalnya pada tahun 1960-an misalnya. pada saat itu kan memang masih mesti ketik, ya. Kalau kertasnya hilang, ya hilang semua, gitu, ya kan. Kayak supersemar lah, gitu. Kalau hilang, ya hilang. Nggak pernah bisa dicek, karena nggak ada filenya. Kalau sekarang kan lain, sudah digital. Jadi, kalaupun yang asli itu ya file, sebetulnya. Karena semua dokumen di luar file itu kan sebenarnya adalah hasil dari print out dari file tersebut, kan, sebetulnya, ya kan. Nah, kan filenya ada, gitu. Jadi, dokumen itu nggak pernah hilang, sebetulnya. Ya, imajinasi kita itu harus lebih mutakhir lah, ya. Daripada membayangkan seolah-olah ini kasusnya seperti supersemar. Ya, karena kertasnya hilang, kemudian kita nggak pernah bisa cek, gitu. Ya kan, kebenaran di dalam, apa yang tertulis di dalam kertas tersebut. Kalau sekarang kan nggak. Filenya ada, dan sekali lagi dokumennya print out dari file laporan TGP atau laporan TPS itu telah diterahkan, telah dilegalisir oleh pihak PSB saat di sore ke pihak CETMEG RI. Baik. Jadi, intinya maksudnya adalah pemerintah sebenarnya tidak perlu beralasan sekarang untuk kemudian masalah hilang, karena ini adalah era modern yang ada sejumlah backupnya. Untuk menerus-meneruskan perkara dokumen hilang ini, sekarang kita mulai saja dengan dukungan penuh dari publik dan dukungan politik dari semua pihak di partai politik yang meninginkan kasus ini diungkap dan keadilan ditegalkan. Kita minta Pak Jokowi untuk menunjukkan komitmennya, menuntaskan kasus kemudian menurut ini. Baik, saya ke Mas Ardi. Mas Ardi, bagaimana Anda melihat ada pernyataan bahwa Anda melihat sendiri tidak sebagai orang yang juga mengawal kasus kematian menurut ini bisa terungkap tuntas, Anda melihat memang ada seolah-olah ini ada pergeseran dari masalah hukum ke masalah politik ataukah bagaimana Anda melihat? Pertama begini, bahwa kita melihat tidak ada keseriusan dari negara, baik itu pemerintahan SBE selama 10 tahun maupun pemerintahan Jokowi yang baru ini Sejauh ini maksudnya? Sejauh ini untuk penuntasan kasus Munir. Apa indikasinya Anda menyatakan? Dari pemerintahan SBE itu tidak menjalankan kepresnya sendiri, yaitu untuk mengungkap, mempublikasikan TPF 9 tadi. Dan juga dari pemerintahan Jokowi ini seharusnya bisa diambil di awal ke pemerintahannya itu langkah yang konkret sebetulnya untuk penuntasan kasus Munir. Jika pemerintahan ini itu betul-betul berkomitmen untuk penuntasan kasus Munir. Nah yang kedua, ini hilangnya dokumen TPF Munir ini menunjukkan bahwa ada sebetulnya kekuatan yang power, yang besar ya, yang ingin bermaksud untuk menutupi atau menghentikan proses penyelesaian kasus Munir. Ada kekuatan gelap begitu yang ingin berusaha menutupi kasus Munir. Di dalam dokumen TPF 9 tadi disebutkan. Bisa mempengaruhi dua pemerintahan ini? Maksudnya di pemerintahan sebelumnya dan pemerintahan saat ini, apakah sejauh itu kekuatannya? Bahkan dapat mempengaruhi dua pemerintahan, baik itu pemerintahan SBE maupun pemerintahan Presiden Jokowi yang ada saat ini. Hilangnya dokumen TPF Munir ini, yang sebetulnya itu merupakan asib penting negara, ini tentu menjadi tanda-tanya besar. Bagaimana negara pemerintahan itu mengelola dokumen-dokumennya? Nah, kita tentu sangat menyayangkan. Anda menyebut ada kekuatan gelap yang bahkan bisa mengaruhi dua pemerintahan ini, maksudnya pemerintahan sebelumnya dan pemerintahan saat ini itu indikasinya apa? Pertama, dari pemerintahan Presiden SBE, itu kenapa tidak diungkap dan baru sekarang itu mengungkap nama-nama misalnya Hendro Priyono yang disebutkan dalam dokumen TPF Munir itu. Nah, kemudian juga kita tahu bahwa pemerintahan Jokowi saat ini, itu juga di lingkar kekuasaannya itu ada orang-orang yang disebut di dalam dokumen TPF Munir itu. Tapi dua pemerintahan ini kan sikapnya selama ini dan statement yang dutarakan kepada publik, saya ingat Presiden SBE juga mengatakan bahwa ini a test of our history, kemudian Presiden Jokowi juga kemarin saat kalau tidak salah pada bulan September begitu mengumpulkan para pakar hukum dan menyatakan agar kasus Munir ini dituntaskan. Betul. Di mana korelasinya kemudian bahwa mereka kemudian terpengaruh oleh kekuatan-kekuatan itu? Kita harus mengukur itu dari tindakan nyata, dari komitmen-komitmen yang sudah dibuat. Tidak cukup hanya pernyataan itu dibuat di publik bahwa mereka akan berjanji untuk penutusan kasus ini, tetapi langkah konkretnya ternyata tidak seperti yang seharusnya dilakukan. Tapi kalau misalnya kita lihat untuk pemerintahan sebelumnya misalnya, karena kita tidak tahu yang pemerintah saat ini mungkin masih melakukan penelusuran ya. Seperti kata Mas Rahlan tadi, move on. Kita akan masuk ke sana, tapi kita harus mengevaluasi juga yang sebelumnya. Pemerintahan sebelumnya kan juga melakukan pembentukan tim pencari fakta ini kan memang di era pemerintahan sebelumnya. Iya. Kemudian mengeluarkan Kepers bahkan ini kan bukankah tindakan real ya untuk sebuah komitmen untuk mengungkap ini? Iya. Apa namanya, proses kasus Munir yang sampai saat ini sudah menghukum Polikarpus misalnya, dan tim pembentukan, tim TPF yang dibentuk oleh Presiden SB itu patut diapresiasi. Tetapi itu saja tentu tidak cukup. Apa namanya, itu tidak cukup untuk menjadi alasan bahwa pemerintah lalu itu sudah melakukan tugas dan tanggung jawabnya dalam penelusuran kasus Munir. Janji Presiden SB itu kasus Munir sebagai test of our history itu ternyata masih mengambang dan menjadi PR untuk pemerintahan berikutnya. Masih meninggalkan Bengkale untuk pemerintahan berikutnya. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi. Saya penasaran benarkah memang ada lingkar kekuatan gelap yang mengelilingi dua rezim ini, rezim sebelumnya dan rezim pemerintahan saat ini. Jika memang ternyata ada seperti itu kemudian dan baru hasil mempengaruhi dua rezim pemerintahan ini, pemerintahan sebelumnya dan pemerintahan saat ini. Maka pertanyaannya Mas Rahlan bagaimana bisa move on? Kita akan melanjutkan perbincangan ini setelah jadah berikut ini. Ketawa bersama kami di CNN. Saya ingin ke Mas Rahlan. Mas Rahlan ini sekarang di Partai Demokrat tetapi juga sebelumnya adalah mantan anggota tim pencari fakta. Mas Rahlan, tadi ada penilaian begitu atau kajian dari Mas Ardi bahwa ada kekuatan gelap yang bisa mempengaruhi bahkan rezim pemerintahan sebelumnya pada pemerintahan Pak SBI dan juga pemerintahan saat ini. Sehingga ini akan susah. Kalau mau move on bagaimana nih Mas ketika mau membuka hasil TPF itu kalau memang kondisinya seperti itu tadi? Saya nggak mau berkomentar panjang lah ya. Saya anggota TPF, saya bukan cuma anggotanya, saya inisiaturnya. Saya terlibat dengan ketenuh hati di situ. Bukan cuma emosi tetapi juga keselamatan. Kami bersungguh-sungguh pada saat itu. Dan sedikit saja kejujuran harusnya bisa memperlihat, harusnya bisa mengakui bahwa dalam periode pemerintahan PSBI, TPF itu dibentuk. Dan mendapatkan dengan dinamika tentu saja, telah berhasil seturang-kurangnya menghadapkan tiga nama besar yang kami rekomendasikan dalam laporan ke depan pengadilan dan dua diantarannya telah dipidana penjara. Pada sisi yang lain juga harus dikatakan bahwa memang ini kasusnya masih belum selesai. Tapi belum selesai itu, itu bukan sesuatu yang dilakukan dengan kesengajaan. Karena sudah pasti ini kekuasaan eksekutif tidak bisa mempengaruhi kekuasaan yudikatif. Yang pada saat itu mebebaskan saudaramu di PR. Nah jadi memang diperlukan satu kreativitas baru gitu ya, untuk memastikan kasus ini bisa dibuka. Dan secara hitung saya tidak melihat cara-cara yang konvensional bisa dilakukan. Mungkin saja ini bisa diteruskan apabila Pak Jokowi bersedia membentuk TPF baru. KSTPF baru dengan memiliki dengan mandat kepresidenan yang sama gitu. Ya kan dengan orang-orang yang mungkin jauh lebih baik dari saya dan teman-teman lain pada saat menjadi anggota TPF. Tapi masih relevan Mas Rahman? Nama-nama yang direkomendasikan yang sampai hari ini belum terlaksana gitu. Karena jarak waktunya kan sudah cukup panjang itu begitu. Masih relevan bisa dilakukan untuk membentuk tim TPF baru ya? Masih relevan untuk membentuk tim TPF baru ya? Walaupun waktunya sudah cukup panjang. Kenapa enggak? Kenapa enggak? Itu saran saya lah ya. Baik, oke. Baik, terima kasih Mas Rahman. Karena memang ada kepentingan yang lain atas waktunya kami hargai Rahman Nasidik yang merupakan mantan anggota tim pencari fakta. Dan saat ini menjadi politisi dari Partai Demokrat. Mas Hardy, Anda melihatnya seperti apa ini? Kalau apakah mungkin dengan yang keyakinan tadi, analisis Anda, keyakinan analisis Anda bahwa ada kekuatan gelap bahkan berada di pemerintahan sebelumnya dan juga pemerintahan saat ini. Artinya masih ada kan berarti orang-orang ini yang di lingkaran pemerintahan dua-duanya itu. Bagaimana kemudian kita bisa berharap secara sepenuhnya bahwa ini benar terungkap untuk membuka saja hasil TPF saja, liku-likunya seperti ini. Ada dokumen yang hilang, kemudian seperti ada dramanya begitu. Bagaimana saat ini melihat ini? Hal pertama yang perlu dilakukan oleh pemerintahan Jokowi adalah setelah dokumen TPF ini diterima oleh pihak istana itu langsung mengungkannya kepada publik. Walaupun itu salinan? Kan itu kan diserahkan oleh Pak SBY kemudian kepada pemerintahan saat ini begitu. Walaupun itu salinan, pemerintah harus langsung membuka? Iya, karena seperti yang dikatakan oleh Pak Analan tadi, yang aslinya itu sebetulnya adalah file. Bentuknya file dan kemudian tinggal dicocokkan saja. Karena itu kan dokumen tidak hanya satu, tetapi ada diberbagai, diserahkan juga ke beberapa institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan sebagainya. Itu pertama. Kalau begitu nanti munculnya khawatirnya ini ya, khawatirnya bahwa muncul bisa saja nanti muncul ternyata antara salinan yang satu dengan salinan yang lain beda begitu. Itu kan jadi semakin mengaburkan. Iya, iya. Maksudnya setelah sinkronisasi antar dokumen yang dimiliki oleh berbagai negara. Karena kepolisian itu pasti punya, kejaksaan juga itu pasti punya. Yang kedua adalah perlu diingat bahwa pembunuh Munir ini, aktor intelektualnya itu belum terungkap. Dan dia masih berkeliaran. Oke. Dan tentunya kekuatan gelap atau kekuatan besar ini yang membuat kasus ini belum terungkap itu akan terus mengupayakan bahwa kasus ini tidak akan pernah terungkap. Itu sudah diakini oleh teman-teman pegiat. Ham atau karena melihat kondisi bahwa ada kekuatan-kekuatan besar itu? Iya, kita melihatnya yaitu dari rangkaian peristiwa dari proses panjang penyelesaian kasus Munir ini. Apa namanya, kita tidak tentu dapat mengambil kesimpulan bahwa banyak sekali hal yang sebetulnya bisa dilakukan oleh pemerintah, oleh aparat penegak hukum. Tetapi itu kemudian terganjal atau tidak dilakukan dengan alasan yang tidak jelas. Seperti halnya misalnya dalam kasus Pak Muhdi PR ada fakta-fakta yang sebetulnya itu harusnya menjadi pertimbangan di persidangan. Tetapi kemudian itu tidak dipertimbangkan. Kemudian juga kejaksaan agung sebetulnya juga bisa mengajukan PK. Tetapi kemudian tidak mengajukan PK dalam kasus Munir PR itu juga masih kejanggalan. Itu sebenarnya bisa dilakukan tapi tidak dilakukan. Jadi memang ada persidangan tapi memang tidak sepenuh hati persidangan. Karena khawatir yang pernah disidang itu akan mengungkap lebih besar lagi. Apakah seperti itu? Ya, ini komitmen dari pemerintah atau negara ini tidak full. Tidak sepenuh hati. Kalau tidak ada komitmen, menurut Anda tidak ada komitmen atau keinginan pemerintah negara ini sepenuh hati mengungkap kasus ini begitu. Kemudian apakah kita bisa sampai pada kesimpulan bahwa memang ada kesalahan negara dalam kasus Munir ini? Bahwa keterlibatan dalam dokumen TPF ada aktor-aktor atau individu di badan intelijen negara ini perlu kita tempatkan sebagai untuk pertanyaan besar. Ini kita tentu tidak bisa mengambil kesimpulan secepat itu bahwa pemerintah atau negara lah yang menjadi latar belakang pembunuhan kasus Munir. Tapi bahwa ada nama-nama yang disebut tadi yang menjabat pada posisi tertentu dalam institusi negara ini paling perlu kita garis bawahi. Kalau misalnya nanti ada nama-nama yang menjabat pada institusi tertentu tersebut, ternyata memang pada akhirnya di ujung kita mengetahui mereka terlibat. Apakah ini karena individu ataukah ini sebuah sistem negara akhirnya? Perlu kita selidikil berlanjut, pakta itu perlu kita ungkap. Apakah kepentingan negara atau kepentingan pribadinya begitu maksudnya? Iya. Dan untuk itu pemerintahan Jokowi kita harap tidak kompromi dalam penulisan kasus Munir ini. Betul-betul mengungkap siapapun itu dibalik pembunuhan kasus Munir ini. Baik, selanjutnya ketika ini kita coba maju ya, ketika tadi salinan dokumennya sudah diserahkan dari SBY kepada pemerintahan saat ini. Sementara Presiden Jokowi saat ini tengah memerintahkan kepada Jaksa Agung untuk menelusurinya. Ini kan masyarakat tentu saja tidak ingin dibuat menunggu lagi, dibuat untuk bersabar. Karena tadi kata-kata yang keluar adalah bersabarlah, minta waktu pemerintahan saat ini. Apakah memang salinan ini langsung kemudian setelah di cross-check dengan salinan-salinan yang lain yang juga dimiliki oleh mantan-mantan anggota TPF misalnya? Itu langsung diumumkan saja. Karena sebenarnya mantan anggota TPF sendiri juga mengatakan bahwa kalau kami punya, dan kalau memang pemerintah mau meminta, panggil kami gitu. Apa menurut Anda susahnya pemerintahan misalnya saat ini? Ini kan sebenarnya hilangnya bukan karena hilang seperti tadi disebutkan seperti super semar. Ketika hilang ya sudah hilang begitu, jadi susah. Ini kan semua masih, beberapa pihak masih memiliki gitu. Betul. Apa yang Anda menaruh, ada kejanggalan tidak ketika pemerintah tidak mau memanggil yang masih memiliki ini? Seperti contohnya misalnya mantan anggota TPF. Iya, apa namanya gugatan teman-teman dari Kontras dan LBH Jakarta terhadap pemerintahan saat ini, itu karena pemerintah tidak mau untuk menyerahkan membuka kasus itu. Itu awal gugatannya ke Komisi Informasi Pusat. Nah, komitmen ini sebetulnya yang dipertanyakan. Kalau pemerintah itu betul-betul punya komitmen tadi, itu tentunya tidak akan, polemik TPF kasus ini tentu tidak akan terjadi. Dan gugatan dari kawan-kawan Kontras dan LBH Jakarta tentu juga tidak akan dilakukan. Ada yang menyebut begini, sebenarnya masalah dokumen TPF ini hal yang sederhana tetapi dibuat rumit. Karena saya menjadi agak percaya begitu dengan ada yang menyebut ini, bahwa hal yang sederhana dibuat rumit. Karena ketika mantan anggota TPF yang masih memiliki ini, seperti katakanlah Usman Hamid, mengatakan, saya menunggu pemerintah untuk meminta saya menyerahkan bukti atau dokumen TPF ini. Mungkin sederhana, artinya masih ada yang punya. Sekarang pun sudah diserahkan oleh salinannya oleh SBY. Tinggal mengumumkan sebenarnya, sesuai dengan keputusan KIP tadi. Nah, menurut Anda apa yang dihindari oleh pemerintah saat ini? Ya, apa namanya, mengumumkan TPF kasus Munir ini, itu adalah amanat Kepres sebetulnya. Dan jika itu tidak dijalankan... Kenapa seberlaku ya, Kepresnya? Sebetulnya, ya, apa namanya, TPF itu sudah dibubarkan. Jadi, apa namanya, wajar tadi kalau ada mantan anggota TPF mengatakan dia menunggu, jadi dia tidak secara aktif menyerahkan karena TPF itu sendiri sebetulnya sudah dibubarkan. Dan kemudian, apa namanya, PR yang belum dikerjakan oleh pemerintah terhadap melalui Kepres itu, yaitu mengumumkan ini kepada publik. Nah, jadi, apa namanya, sangat, apa, jadi pertanyaan besar dan perlu kita garis bawahi. Kenapa pemerintah, baik yang dahulu maupun sekarang, itu tidak melakukan hal itu, mengumumkan hasil TPF ini ke publik. Dan ini yang menjadi tanda tanya besar bagi kita. Harusnya tinggal mengumumkan saja, menurut Anda. Sesederhana itu ataukah tidak sesederhana itu? Iya, jika ada, apa namanya, kemauan politik yang betul-betul serius dan kemudian... Sesuai dengan komitmennya tadi, misalnya. Sesuai dengan komitmennya tadi, itu seharusnya ini sudah diumumkan. Dan, apa namanya, polemik ini tentu tidak perlu terjadi. Dan, apa namanya, masyarakat menjadi tahu dan terang bahwa keadilan di Republik ini betul-betul dapat diharapkan. Baik, saya akan sampaikan sebuah informasi terlebih dahulu. Meski sempat menyayangkan adanya nuansa politisasi dalam kasus polemik, dokumen hasil kerja, tim pencari fakta, munir. Namun, Susilo Bambang Yudhoyono mengaku mendukung penuh upaya Presiden Joko Widodo yang ingin melanjutkan dan menuntaskan kasus tersebut. Nah, jika masih ada yang menganggap sekarang ini keadilan sejati belum terwujud, selalu ada pintu untuk mendapatkan atau mencari kebenaran yang sejati, jika memang ada kebenaran yang belum terkuat. Oleh karena itu, saya mendukung langkah-langkah Presiden Jokowi, jika memang akan melanjutkan penegakan hukum ini, jika memang ada yang belum selesai. Terlihat seperti memang saling mendukung sebenarnya, artinya kan selaras ini. Yang satu, ingin menuntaskan juga, bahwa kan membentuk TPF, mengeluarkan kepres, walaupun tidak dijalankan juga kepres itu karena alasan ranah yudikatif tidak bisa dipengaruhi oleh ranah eksekutif, tadi alasan disampaikan oleh Pak Rahlan seperti itu. Lalu pemerintah saat ini juga berkomitmen. Artinya sebenarnya selaras. Tapi kok terkesan yang ada sekarang ini, bahkan beberapa pihak, pegiat HAM yang lain juga mengatakan, ini sepertinya ada pingpong, begitu loh. Oh itu rezim yang lalu, kenapa tidak dibuka? Terus yang rezim sekarang, ini sudah salinannya, sudah ada, kenapa tidak dibuka? Ini kan menjadi semacam drama yang sengaja dibangunan. Anda melihat seperti apa? Apakah ini bisa akan selesai? Atau seperti rekan-rekan yang kemarin melakukan aksi unjuk rasa begitu di kantor LBH, kalau tidak salah, yang mengatakan bahwa sepertinya ada upaya negara, untuk mencoba melupakan kasus Munir ini? Anda setuju dalam hal itu tidak? Ya, apa namanya, seperti tadi yang saya katakan bahwa, pertama, kesan kita terhadap pemerintahan rezim Jokowi, itu dengan menyatakan bahwa ke publik, bahwa dokumen TPF Munir ini hilang, atau tidak berada di tempat, ini sebuah bentuk untuk menghindari tanggung jawab untuk penuntasan kasus Munir ini. Dan kemudian disambut oleh Presiden SBY dengan mengatakan bahwa statement itu politis akhirnya. Ada kesan untuk menghindari tanggung jawab untuk penuntasan kasus ini. Tetapi lebih dari itu, sebetulnya ada kekuatan politik tadi yang saya katakan bahwa power, yang mempengaruhi dua rezim pemerintahan ini, supaya kasus ini sebetulnya tidak perlu dituntaskan atau tidak perlu diungkapkan. Ini sebetulnya pemerintah negara yang tidak boleh kompromi. Jadi maksud Anda tersandra? Iya, iya. Untuk itu pemerintahan Jokowi tidak boleh kompromi dalam penuntasan kasus ini. Karena dalam, kita lihat apa yang dilakukan oleh pemerintahan SBY, 10 tahun terhadap kasus Munir, beberapa hal itu patut kita apresiasi, tapi beberapa hal lagi ini memunculkan kesan kompromistis. Artinya, apa namanya, beberapa tersangka sudah kita bawa ke pengadilan, sudah diproses, dan apa namanya, ya itu kita tidak bisa mengintervensi, eksekutif tidak... Itu sama saja juga. Iya, itu apa namanya, saya kira apologi dari pemerintah. Baik, terima kasih Mas Hadi telah bergabung bersama kami malam hari ini. Kita berharap semoga apa yang kita bicarakan malam hari ini, kecurigaan-kecurigaan itu tidak terbukti dengan upaya pemerintah saat ini, bahwa memang komitmen dari Presiden Joko Widodo ini untuk mengungkap tuntas kasus Munir, menemui hasilnya, dan ini terwujud. Kita berharap seperti itu. Terima kasih Mas Hadi, selamat malam. Selamat malam.